Shalom saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita dan hari lepas hari cinta kasih Allah yang maha tinggi senantiasa hadir di tengah-tengah kita semua. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam program resiran terambil dari Amsal ke-17 ayat yang ke-19 demikian. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran, siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Saudaraku indikasi dan mengasihi Tuhan, biasanya berangkat dari iri hati akhirnya menjadi dengki. Semua yang diucapkan dan dilakukan orang yang dibenci menjadi salah, terus menjadi sangat rajin maido dan ujung-ujungnya bertengkar. Ada juga orang yang suka bertengkar, masalah sedikit saja tersinggung, hanya kata-kata dan kalimat yang salah persepsi saja sudah baperan. Kemudian marah, bisa jadi lewat ZWA, bisa datang langsung dan berbicara dengan nada yang tinggi, bahkan juga kemarahan itu akhirnya menghindar. Nah, saudaraku indikasi Tuhan Yesus Kristus tidak mau berjumpa dengan sesama, apapun kegiatannya akhirnya lari. Nah, saudaraku indikasi Tuhan, kalau sudah begitu yang muncul adalah nalar yang tidak sehat, pikiran yang kurang waras, dan yang paling parah adalah bisa jadi tensi kita terus naik dan sumbunya bisa-bisa terbakar. Nah, pernah juga terjadi suami istri yang hidupnya jarang sekali dapat tenang, karena setiap ada waktu dapat dipastikan minimal satu jam pasti ada acara membangkit-mbangkitkan masalah-masalah lalu. Ini istri yang paling hebat di dunia, sangat sedih dan kecewa hatinya bila sehari saja tidak bertengkar. Nah, saudaraku indikasi Tuhan hari ini, kita ditegur oleh firman Tuhan, Roma 12 ayat 18 tertulis, Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maka, Tuhan Yesus Sang Raja Gereja adalah pembawa damai, maka sangat senang bila kita penuh perdamaian, dan lihatlah kasih karunia Allah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Kiranya, Tuhan Yesus menolong dan menjadikan kita yaitu tidak bertengkar dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong dan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolonglah kami agar kami senantiasa dapat menghidupi cinta kasih Allah dengan cara tidak bertengkar. Menjadi pendamai bagi sesama kami, terlebih kami berdamai dengan diri kami sendiri. Terima kasih Bapak Surugawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.